Terima kasih teman-teman, luar biasa, keren banget, walaikumsalam, aduh alhamdulillah luar biasa, teman-teman ketemu lagi di Italk Show with BHS bersama saya Riki Chandra, Wika Salim, Promoson, dan juga Sulis. Keren banget Kak Sulis, keren, kaji Yuka Sulis yuk, cabut tangan, cabut tangan, bapak selis, silahkan. Terima kasih banyak, bagaimana nih aku di sini. Dulu mah, saya teh, lihat masih kecil dulu mah ini teh. Iya, sekarang udah gede berarti, om udah tua dong. Tipi om yang tua. Ini kan dulu tuh kan berduet sama om apa kak, kak Hadad. Manggilnya sih kak, kak Hadad, umur berapa tuh waktu itu? Gini, gak apa-apa om juga. Om juga ya, gini om Chandra, jadi waktu awal banget karir itu, waktu ketemu sama kak Hadad, itu umur 9 tahun, kelas 3 SD. Waktu itu kak Hadad betul-betul udah membimbing, sudah menjadi guru, waktu itu bagi Sulis. Nah, umur 9 tahun, kelas 3 SD itu posisinya masih di Solo, Wika. Di mana? Di Solo. Kan aslinya Solo. Aku asli Solo Jawa Tengah. Nah, sama lah kayak anak kebanyakan, kalau pulang sekolah, sorenya ngaji ke TPA, namanya TPA Al-Ihya. Gak pernah sih diajarin nyanyi, biasanya kita belajar ngaji, biasa kan di masjid, belajar baca ikhroh, baca Qur'an, fikih, seperti itu. Terus tiba-tiba diajarin nyanyi. Tiba-tiba diajarin nyanyi, dibilangnya gini, nanti yang suaranya bagus, mau diajak rekaman, sama orang dari Jakarta. Bilangnya gitu, pada saat itu belum tahu, kalau ternyata yang mau ngajak itu kak Hadad. Oh gitu ceritanya ya. Ini kalau nggak salah kan Wik ya, kita sama-sama tahu juga ya. Sulis ini udah sama-sama kita tahu, nyanyi pasir gawang tiba-tiba menghilang, berapa tahun menghilang, ini baru muncul lagi sekarang ini. Kenapa sih? Kenapa sih? Tiga tahun ya Pak Kum ya Kasulis ya? Iya, aku lumayan lama nih tiga tahun. Jadi Om Diki aku waktu itu hamil, kemudian melahirkan dan berniat banget memang kalau misalnya punya anak, kepengen bisa nyusuin sampai dua tahun. Jadi memang waktunya benar-benar ingin fokus buat Ali dulu. Terus pas umur dua tahun pas, setelah ulang tahun, seminggu setelah ulang tahun itu aku sapi dia. Makanya sebelum puasa, Alhamdulillah dia udah bisa ditinggal-tinggal. Baru bisa mulai aktivitas lagi. Demi anak insya Allah berkah ya, pas lagi di bulan ramadhan, bulan penuh keberkaan, waduh luar biasa. Dan tetap konsisten di jalur religi kan. Alhamdulillah iya Om Diki. Bukan niat maju ke misteri gitu. Itu film itu ya? Itu film ya. Ya udah dong, kepikiran kasih ke genre lain gitu misalkan ke jazz, ke pop atau ke mana gitu atau tetap di religi. Aku seneng semua genre musik sebenarnya, termasuk juga musik-musik. Terutama ya musik-musik dari Indonesia, musik-musik Melayu, musik-musik tradisional aku sangat suka sekali. Tapi untuk ke jalur lain tuh kayaknya gimana ya, memang udah jalan hidup aku tuh di jalur solawat. Aku udah gak bisa berpaling gitu. Karena yang menghidupi aku, kemudian yang aku merasa Allah itu mengangkat derajat keluarga aku tuh melalui jalur ini. Makanya aku tetap konsisten, aku akan menempuh jalur ini insya Allah sampai akhir hayatku. Wow, jadi konsisten di jalur religi. Konsisten, saya juga konsisten gak nyanyi karena banyak orang ngeenak dengernya katanya. Iya sih, janganlah kasihan kuping-kuping kita ya tolong. Kalau gak salah nih aku tuh denger cerita-cerita, aku kan punya kabar-kabar gitu ya, suka mampit ke telinga aku. Katanya Kak Sulitut pas rekaman sempet sampai nangis gitu, itu kenapa sih? Ya, malumlah namanya aku kan anak dari daerah, keadaan ekonomi keluarga aku itu ya bisa dibilang di bawah, ya miskin lah ya. Waktu itu sangat sederhana, bahkan kamar mandi aja kami gak punya, kami pakai kamar mandi umum. Karena dalam keadaan kayak gitu aku tuh minder, orangnya minder karena merasa orang gak punya gitu, harusnya aku gak boleh kayak gitu. Aku harusnya, tapi namanya anak kecil ya ngeliat temen-temennya punya sepeda baru, terus misalnya dipamerin temen punya sepeda baru, terus pinjem gak boleh kayak gitu-gitu. Itu yang bikin aku jadi minder. Kenapa kok, kenapa kok aku diperlakukan kayak gini gitu. Jadi pas masuk studio rekaman itu? Pas masuk studio rekaman itu karena dalam keadaan minder, takut, asing kan misalnya kalau di studio seperti ini, kita sendirian. Kalau rekaman kan gelap tempatnya, jadi takut ini aku dibawa kemana ya, mau ngapain gitu. Nangis, aku gak mau rekaman. Akhirnya mama ngebujuk, gimana nih caranya biar Sulis mau rekaman. Barulah kehadat di situ, ibu mungkin kalau ibu nemenin Sulis, Sulisnya mau. Barulah di situ mama mulai membujuk Sulis, mulai ngebujuk Sulis. Nemenin di dalam studio rekaman, mama duduk aja, jadi di dalam studio itu mamaku duduk, aku berdiri nyanyi waktu kecil. Yaudah terus akhirnya jadi mau, di situ ya Alhamdulillah. Dan nyangka gak waktu itu lagu Cinta Rasul ya, itu sampai semeldak itu nyangka gak? Sampai 3 bulan itu terjual 1 juta kopi ya? Iya betul, gak pernah ngebayangin kalau akan jadi seperti itu. Niatnya kan waktu itu disuruh nyanyi, ya nyanyi aja kan. Aku gak ngerti kan Wika, Sulis dalam waktu 3 hari, kehadat tuh ngetes aku. Aku harus hafal 10 lagu dalam waktu 3 hari, itu kelas 3 SD. 10 lagu? Dan Alhamdulillah aku terima tuh tantangannya, kehadat waktu itu kehadat. Kehadat, kapan saya dites. Dalam waktu 3 hari, aku hafal 10 lagu, hari keempat aku masuk ke studio rekaman. Wow, hafal semua lagunya. Alhamdulillah hafal semua. Wah keren. Tapi bener Wik tadi sekilas, kita tertarik dengan perjalanan hidup yang pedihnya ini. Mungkin kita akan coba mendengarkan cerita itu, tapi kita break dulu sebentar. Kita akan kembali di eTalk Show with BHS. Oke, Alhamdulillah kita pasti diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim. eTalk Show with BHS. Yeay. Mereka mau nanya apa? Kak Sulis kan memang, ya sama kayak aku lah gitu om, sama-sama yang anak kampung gitu main. Kita nggak ada kepikiran untuk kayak bisa bener-bener ada di dunia entertain gitu. Nah Kak Sulis sendiri gimana sih bisa jadi sosok yang seperti sekarang tuh Kak Sulis gimana gitu? Perasaannya Kak Sulis yang menjadikan aku seperti sekarang ini kan pastinya perjalanan hidup. Aku selalu berusaha untuk selalu mengingat dulu, dulu dan dulu. Sehingga aku selalu bersyukur apapun yang Allah beri tidak boleh merasa kurang, tidak boleh merasa kurang. Harus selalu Allah udah memberi lebih dari yang kita minta gitu. Dulu mamaku berdoa, karena rumahku itu buat sholat tuh hampir nggak bisa dipakai buat sholat. Kalau sholat tuh mentok-mentok, mama tuh cuman berdoa, ya Allah kepengen punya rumah yang bisa buat sholat gitu. Mamaku, Alhamdulillah Allah ternyata mengabulkan lebih dari yang mama inginkan gitu. Mamaku selalu bilang, buang jauh-jauh sifat sombong, buang jauh-jauh sifat takabur. Mama selalu bilang gitu, ingat kita dari mana berasal. Ingat sulis dulu siapa harus seperti sulis yang dulu, sekarang dan selamanya harus seperti itu. Ini ada artikel, ini coba klarifikasi betul apa enggak dan seperti apa bahwa kisah haru sulis cinta rasul tidak mampu beli buah dan mimpi punya TV. Ini terserang saya belum baca isinya. Iya, orangtuaku itu saking sulitnya keadaannya, anak-anaknya itu jarang. Makan buah. Jadi bagi keluarga saya, buah itu kayak satu makanan yang mewah gitu, wika. Jadi, dan mamaku tuh, pokoknya anak-anak gimana caranya harus bisa makan buah. Makanya mama selalu berusaha, maaf ya maaf ini aku ceritain, tapi memang keadaannya seperti ini. Jadi mamaku itu kalau ke pasar selain beli sayur, mama pergi ke tukang buah. Ada buah-buah yang sebelahnya masih baik, itu dibeli sama mama. Sebelahnya udah hampir busuk. Itu dibeli sama mama, diambil yang baik-baiknya. Jadi buah yang masih bagus-bagus itu dipotong, supaya anaknya bisa ngerasain buah. Bisa makan buah. Kayak gitu. Di rumah aku itu ada satu rak gitu Om Diki. Raknya itu dibagi tiga. Di tengahnya itu selalu dikosongin. Kita anak-anak bapak, tiga orang, perempuan, kalau mau tidur tuh kita selalu kayak gini. Di rak yang kosong itu, suatu saat itu kita isi TV ya, suatu saat kita bakal punya TV. Jadi kita bertiga itu mimpi, mimpi pengen punya TV. Punya TV itu dulu kayaknya cita-cita banget gitu. Karena kita nggak punya hiburan lain, kita nggak, ke mall kita nggak mampu kemul. Uang dari mana? Jadi kita ya cuma di rumah aja main sama temen-temen, entah main sepeda, entah main kelereng, main apa. Itu udah hiburan kita hari-hari. Makanya punya TV itu kayak jadi angan-angan yang besar. Sekolah aja saya di sekolah yang muridnya cuma tujuh orang. Karena nggak mampu sekolah di sekolah yang bagus. Tapi satu prestasi luar biasa yang saya dengar juga Sulis itu, karena sadar bahwa walaupun ayahnya pekerja keras, selain bekerja jadi supir ya, ngangkatin kain, gitu ya? Iya, betul. Terus malamnya? Malam itu bapak masih narik beca lagi. Pinjem beca temennya buat uang saku kita anak-anaknya sekolah besok hari. Kayak gitu. Setahu saya Sulis malah mendapat beasiswa ya, dari SD sampai... Iya, jadi bapak ibu itu walaupun dalam keadaan yang sangat kurang, tapi sekolah nomor satu bagi bapak. Anak-anaknya sekolah nomor satu. Baju harus selalu bersih, uang sekolah harus selalu tepat waktu, sepatu, buku, semua nggak boleh ada yang kurang. Yang lain-lain kita boleh kurang. Tapi urusan sekolah. Bapak nggak mau anaknya itu sampai kekurangan. Sampai waktu itu, karena guru-guru Sulis ngeliat, Alhamdulillah anak-anak bapak semua berprestasi. Semuanya dapet ranking satu. Wow. Kita dapet waktu itu GN OTA, Gerakan Orang Tua Asu. Waktu SD dapet beasiswa. Saya terpacu gimana caranya. Itu saya dapet terus. Dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah Sulis dapet beasiswa terus. Ada pelajaran bagus juga dari Sulis ini, bahwa Sulis juga pernah kecebur. Kecebur ya? Pernah kecebur saatnya? Hah? Gimana itu ceritanya? Kecebur sungai. Kecebur sungai. Jadi kan aku nggak punya kamar mandi. Wika juga kan nggak punya kamar mandi. Jadi kita pakenya kamar mandi umum kan Om Digi. Nah, tengah malam tuh pengen buang air kecil. Kalau kita ke kamar mandi umum, MCK itu agak jauh jalannya. Makanya Sulis ke depan rumah. Kan kali depannya. Jadi rumah Sulis itu di pinggir kali. Jadi pas mau buang air kecil itu naik ke jembatan, jembatannya pas ambrol. Jadi jatuhlah kita ke sungai. Sulis, ibu, sama kakak. Semuanya jatuh? Semuanya jatuh. Jatuh ke sungai itu tengah malam. Ya Om. Nah, terus nangis lah anak-anak kecil. Waktu itu nangis. Tetangga-tetangga mungkin belum denger. Pas ada orang lewat. Namanya Pak Genjer. Waktu itu, Pak Genjer dalam keadaan kurang begitu sadar lah. Nah, karena ngelihat Sulis jatuh di situ sama ibu, langsung loncat ke sungai nolongin kita berdua. Tapi dibantu. Dibantuin sama Pak Genjer. Waktunya kurang begitu sadar itu mungkin mabok mungkin atau apa. Iya. Dalam keadaan gitu Om Diki betul-betul sekali. Makanya dari situ saya belajar. Kita tidak boleh menilai orang itu dari tampilan luarnya. Saya paling takut menilai orang dari luarnya. Makanya di kesempatan ini juga lewat TV One saya ingin menyampaikan makasih banget sama Pak Genjer. Waktu itu yang udah nolongin saya sama Mama saya. Ada nggak sih sebenarnya keinginan Sulis untuk orang tua yang mungkin saat ini belum sampai? Aduh, aku pengen gimana gitu. Kayak Wika, kalau Wika ada nggak apa? Kalau aku pengen mama, bapak, aku pengen pergi kaji bareng-bareng, umroh bareng-bareng. Doa yang sama. Amin. Seperti Wika. Pengen bareng suami, anak-anak, orang tua. Amin. Pengen bersujud bersama gitu di hadapan. Di rumah Allah. Pengen berterima kasih. Sama Allah atas apa yang sudah Allah berikan buat Sulis, keluarga Sulis. Sulis pengen bapak selalu bangga sama Sulis. Pengen ibu selalu bangga sama Sulis. Itu harapan besar aku. Apa kira-kira yang sudah disampaikan sama orang tua? Pengen sampaikan apa sama ibu bapak di rumah? Bapak, terima kasih atas segala pelajaran hidup yang bapak berikan kepada Sulis. Bapak adalah pejuang. Dan Sulis akan selalu berusaha menjaga apa-apa yang sudah bapak ajarkan kepada Sulis. Ibu. Rasanya nggak ada rangkaian kata yang bisa menggambarkan. Bagaimana... Bagaimana Sulis ingin berterima kasih sama ibu? Bagaimana pengorbanan ibu? Kasih sayang ibu? Cinta kasih Ibu yang gak pernah putus Doa-doa yang selama ini dipanjatkan untuk Sulis Suami dan anak-anak Ibu selalu terjaga buat Sulis Selalu menerima keadaan Sulis dalam kondisi apapun Sulis pengen bisa nyenengin Ibu Semoga Allah mendengarkan doa-doa Sulis ya Bu Amin Ya mudah-mudahan kita semua disadarkan Untuk sesayang kepada Ibu Kalau kita punya pasangan Kita juga harus bisa menjadi pasangan yang baik Agar pasangan kita tetap juga hormat sama Ibu Karena Ibu adalah bagian terpenting dalam hidup manusia pada umumnya Kita akan kembali lagi di Talkshow with PHS Masih di Talkshow with PHS Masih bersama saya Diki Chandra, Wika Salim, Chromosound dan juga Sulis Sulis yang lagunya itu yang saya inget Sulis Gimana? Gimana? Sulis Sulis Kita kan sekarang kita mau ngomongin lagi soal karya Kak Sulis kan sekarang berarti masih dan akan tetap di jalur religi Berarti sekarang kira-kira udah mempersiapkan lagu baru kah? Atau mungkin langsung bikin album kah? Iya jadi karena banyak teman-teman Kak Sulis Lagu-lagu yang lama bawain dong dengan kemasan yang saat ini Sekarang gitu Terus aku bilang oke Kak Sulis akan bawakan satu-satu Sabar ya karena waktu itu kan masih belum mulai berkarir Nah kemarin ini sebelum Ramadan Sulis sempat ada dua lagu yang Sulis keluarin di Youtube channel Sulis Ya udah kita tunggu pokoknya karya terbaru dari Kak Sulis ya Makasih banyak Keren ya emang Tapi om aku mau jadi mau pantun deh buat Kak Sulis Apa itu? Apa? Udah ketawa duluan Kecimang guys pergi kerimbat Cakep Kak Sulis emang hebat Oh ya Allah Kan ini pantunya jujur Tapi kenapa kamu tiba-tiba jadi kepikiran pengen mantun kenapa sih? Iya soalnya nih aku nih aku lagi sering banget nonton nih ada salah satu ustaz yang kalau berdawah tuh lewat pantun Suka ada pantunnya Iya Kalau Kak Sulis sama melalui salawat Iya melalui salawat Ada yang lewat storytelling Ada yang suka pakai pantun juga gitu ya Iya Ini makanya mau aku panggilin gak? Siapa? Aku panggilin ya Panggilin Cepat gabus lele Cepat bagus gak bertele-tele Iya Cepat gabus lele Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat para ikhwan ahwah Panggilin Kalau kita bisa isi koma Kalau kita lihat yang kayak begitu Siapa? Komika? Mungkin jarang mandi kali dia gatel Iya bener Komika ini ada kebetulan pengusi kita adalah seorang komika Komika periode awal? 2011 2011 ya Oh yang awal banget tereliminasi? Mungkin ada bahan untuk menimpal Pak Ustadz barusan? Ah Pak Ustadz saya mah punya pantun juga nih Pak Ustadz Apa? Kecil baru ketemu si mama Cakup Pulang-pulang bawa telur retak Cakup Pak Ustadz kemarin saya baru nikah Doain biar cepat punya anak Amin Itu kalau baru nikah Masya Allah Pergi belanja ke pasar baru Cakup Belum menawar udah diparanin Paling enak si pengadilan baru Kalau tidur ada yang ngelonin Iya Saya mau bales susah ya Cepet banget Tetep atributnya sama kok Jadi selendang merah tak berkacamata Jangan pernah ada marah diantara kita Iya Dua semangka makanan raja Cokok Bener juga Itu namanya makan paya Cokok Iya 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 Nyerah Pak Ustadz ampun Nyerah nih Saya sih dari awal udah gak pernah ngelawan Diem aja udah Jadi Pak Ustadz Maaf nih Latihan itu gimana Pak Ustadz Emang Kan biasanya ada culture Ada budaya yang memang sudah terbiasa Keluarga emang begitu Enggak ada sama sekali Di tahun 2008 Ada salah satu stasiun TV swasta Ya Yang akhirnya jadi TV One Gitu kan Yaitu diamanati Untuk menjadi komentator Salah satu Pildacil ya Pildacil ya Buku yang ketiga Buku pantun Buku pantun Buku yang pertama 150 pantun Nasihat Nasayat Jelaskan ayatnya Pantun Contoh Tunda Diantarijal penjaga toserbah Urusan tobat Jangan pakai ditunda Karena ajal datang tiba-tiba Aduh 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 Mancing ikan dapat tokek Cokok Emang ayat makan satu kaki Cokok Isu ayat kang diki Ternanti Tau syawet Bees Oke Saya tidak bisa membuka Dengan pantun Walaupun Ingin sekali Kita tetap ketemu lagi di Italk show with BIS Bersama saya Riki Chandra Rika Salim Kromoson Teteh Sulis Dan Bapak Ustadz Aduh Luar biasa Ini lengkap lah Lengkap Lengkap banget Tapi bener dari tadi Saya tuh gatel Pengen Pengen pantun Pengen apa? Susah ya Susah Itu kalo sama istri Ya Kalo sama istri Udah langsung To the point Ikan betok Buah Margisa Waduh Satu yang dipentok Semuanya berasa Tapi Pak Ustadz Aku penasaran nih Pak Ustadz tuh kan Banyak banget pantunnya Kayaknya Setiap ngomong dikit Itu pasti ada pantun Ada pantun Itu idenya dari mana Dan berapa lama Pak Ustadz tuh bisa nyiapin materi pantun Kayak gitu Insya Allah Ustadz tuh kalo lagi konsen Dengan pantun Jadi tidur aja mimpinya pantun Oh Oh ketidur Tidur Tidur Asin gitu tetap Iya Jadi ada salah satu acara Kayak kemarin tuh Di saat sebelum Ramadan Ya tajang tuh Ramadan ini Gitu Kementerian menjadi komentator Ya Kita tetap secara Dalailnya Dalil-dalilnya Memang tugasnya kan Untuk Naskur'an Dan hadisnya Karena memang background saya dari situ Gitu Tapi Ya untuk mengomentari dengan pantun-pantun yang sifatnya itu Masya Allah Allah berikan aja Gampang aja gitu Mengalir aja ya Ya Nah kalo keinginan Pak Ustadz sendiri Untuk jadi akhirnya Menjadi da'i tuh mungkin dari kecil atau Ya memang dibimbing oleh seorang paman Yang memang beliau di masyarakat sebagai tokoh masyarakat ya Nah itu di usia SD sudah beritampil untuk yang namanya Aldan Kemudian mimpin baca doa di saat acara-acara besar baca Quran Tambah lagi dipanggilkan guru privat yang untuk membimbing khusus kepada saya Sampai mungkin terlihat bakatnya di usia kelas 4 SD dibimbing lagi sama salah satu guru yang memang sudah tingkat nasional Untuk musabakotir waktu Qur'annya Sampai di kelas 4 SD mewakili DKI sampai tingkat nasional waktu itu Ya anak-anak Nah gitu Cuma begitu beliau meninggal Aduh kayaknya enggak cukup kalau Qur'an doang Saya harus ke pesantren ini Dengan kegigihan semangat yang tinggi Udah ke pesantren Nah disitu mendalamilah pelajaran-pelajaran yang lebih dalam lagi Ya Ulumul Hadis, Nahu Sorob Kemudian Ulumul Fiki, Usul Fiki Ya yang disebut dengan penggalian kitab-kitab kuning itu Iya Nah dari situ Alhamdulillah dapat beasiswa di PT IKI Pergoti Al-Mu Al-Quran Dan bisa menyelesaikan dalam waktu 4 tahun lulus bukan lolos Oh bukan lolos Karena banyak yang lolos gitu kan Bedaanya lulus sama lolos? Ya kalau lolos itu berarti keluar sendiri Oh keluar sendiri Iya Tapi kalau lolos Alhamdulillah kita diwisuda Dan juga legalitasnya jelas ada ijazahnya Alhamdulillah Kalau boleh tahu gitu Pak Ustadz Berdakwah itu terinspirasi sama siapa atau memang itu keinginan Pak Ustadz sendiri? Jelas itu yang membawa karena melihat ya Tampilan ngelihat almarhum K.I.J.M.J. itu enak banget ya Bicaranya mudah dipahami gitu kan Dengan retorikanya yang Masya Allah Ngelihat juga ada karakter seperti para habaib Dengan oratornya yang menggebu-gebu Tapi juga orang bisa konsen Bagaimana caranya ya Ya dari situ rasa keinginan Ah dikolaborasi Dengan izin Allah kita makin banyak belajar Belajar dan belajar Allah berikan kemudahan lewat tantun itu Alhamdulillah Oh tadi kan udah diceritain Kalau Sulis ada siapa panutan? Karena dari kecil memang sudah dididik oleh Kehadad dan Habib Haidar Ya Alhamdulillah Sulis diarahkan Nah ini juga bagus juga Sulis berpesan sama adik-adika Sulis Yang sekarang juga banyak yang apa ya Di jalur solawat juga Sangat penting untuk adik-adik Kasulis semuanya Itu punya mentor Punya mentor Punya guru Supaya apa Supaya jalannya kita bisa tetap terarah Terarah Betul Karena kalau kita tidak ada yang mengarahkan Kita tidak punya guru Kita tidak punya mentor Nanti di tengah jalan di dunia entertain Kita bisa terombang-ambing misalnya Kalau misalnya kita mungkin Ya namanya di umur-umur remaja Ada waktunya kita mungkin ada keplesetnya Harus ada guru yang tepat berarti ya Barusannya saya langsung nyusun pantun Apa itu Pak Ustadz? Ya bicara guru berkahnya ridonya Ayam teriaki buatan mertua Untuk tetamu dari Pekanbaru Pengen berkah riski minta ridho orang tua Pengen berkah ilmu minta ridho guru Ya Allah Nah artinya kan ini dua jalur yang sama Kalau lihat kondisi sekarang ini bagaimana? Iya Jadi istilah orang kulon kan demand behind the gun Saya juga tidak tahu artinya Apa itu Pak Ustadz? Maksudnya pisau itu bagaimana yang megang kan? Ya dengan kemajuan teknologi Kecanggian zaman ya Sekarang betul-betul harus kita gunakan untuk hal-hal yang positif Betul Kalau dulu kita mengatakan mulutmu harimaumu Ya sekarang jelas jarimu adalah harimaumu Jadi Kang Diki juga ya Mbak Sulis Kita harus menggunakan dengan kecanggihan Ya zaman sekarang kecanggihan teknologi Ya kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya Mengajak dengan titipan amanah yang Allah titipkan kepada kita Ya kita buka gimana Instagramnya Mbak Sulis Alhamdulillah hati jadi sejuk Mendengarkan salawat-salawat yang intinya nanti Membawa kepada kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW Subhanallah Eh tadi kan Pak Ustadz pakai bahasa Inggris Kan om aku juga jago bahasa Mandarin Coba dong Pantuni pakai bahasa Mandarin dong Jago tahu Pak Ustadz dengerin nih Pak Ustadz Sering lihat kok Coba yuk Kita akan kembali dong Tetap di Ito Show with BHS Tetap di Ito Show with BHS Masih di Ito Show with BHS Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kek begini Pak Ustadz Bisa jadi Pak Ustadz bisa sekalian disini jadi host juga Bisa jadi pemusik juga Karena posisi kita komikam Siap-siap terancam ya Tari job ya Maaf ya Pak Ustadz bisa stand up juga Pernah stand up ya Pak Ustadz? Benar ya? Itu benar Ya bahkan waktu itu dilombakan dan alhamdulillah mendapat peringkat satu gitu Iya Di mana Pak Ustadz? Ya itu mah Candaan-candaan disaat lagi masih jadi santri di kobong Iya Cuman ternyata begitu sekarang kita manfaatkan ya memang sesekali Iya gitu Perlu kondisi seperti itu Ya contoh ini sebagai Kalau buat full nggak berani udah ya Udah malu faktor umur udah kan Harus tahu diri gitu Jadi contoh kayak Wa ida raya ni wa bunya mina wa roma ira Yang nggak tahu memang imam kita suaranya enak ya Masih belum kelar itu kan Niki Iya betul Wa fufi marasuri wa abimasti wa nikah aradila Jadi yang apa nama-nama artis itu kan Ditarin penyedam duitnya Wa mangsyur es wa magizet warita sugi yarto Terus yang dengar amin kita bawah tadi Belum kelar tuh Dicari hukumnya taji berguna Guna musadidya ya Wa ikan Wa ikan fauzi wa marisa haqqo Hahahaha Inna sintiya wa iisda liya Hahahaha Itu mah Ducur anget anget hancur banget Itu contoh santri yang nggak belajar Gitu Jui coba Jui bisa nggak Jui Ya kalau lucu Kalau lucu Udah lah untung jadi pemusik nggak apa-apa Saya lagi belajar pantun sih pokoknya sekarang Pokoknya mah Pak Ustadz kalau nggak salah dengar Sekarang tuh Pak Ustadz lagi bikin program yang namanya Ngajol ya Ngaji online Oh itu memang semenjak pandemi Ya Masya Allah Tetap suatu kaki di atas tikar Rezeki mah nggak ketukar Jaka Iya Jadi walaupun nggak ada offer Ya itulah tadi yang sedangkan Diki sebutkan Ya motivasi dan semangat orang untuk ngaji tuh Makin meningkat Ya jadi walaupun hanya sebatas kajian online Hampir tiap hari tuh Masya Allah Tadi pagi aja pun udah jam 9 kita sudah ngaji online Gitu Iya Ya besok pun Alhamdulillah Berarti kan semangat orang untuk mendalami ilmu agama Walaupun dalam kondisi pandemi begini Ya tetap nggak putus semangatnya Gitu Lama berarti Sulis juga sekarang kan udah main Udah buka channel Youtube Tapi ada yang lain lagi misalnya Iya Sekarang kan selama bulan Ramadan ini Saya punya program live Oh Setiap hari ya Pak Setiap Senin sampai Jumat Jadi Sabtu minggu itu Bener-bener kepengennya waktu buat keluarga Oh Senin sampai Jumat live Kalau Pak Ustadz ngaji online sama istri nggak? Karena istrinya katanya Wah pendakwah juga ya Ketemunya lagi sama-sama berdakwah Atau mungkin Lagi dengerin dakwahnya Pak Ustadz Terus Terjadi di Jadi ketemunya beliau lagi saat jadi host Salah satu acara namanya Kapitausia Nah saya diamanati untuk jadi narsumnya Alhamdulillah dari mana ada tengah lintah Kalau bukan dari sawah turun ke kali Dari mana ada tengah cinta Kalau bukan dari mata turun ke hati Cepet loh prosesnya Ustadz tuh Iya Berarti Cepet banget ya Karena kan cuman ngomongin gini Aku mau naik onta tapi harus sampai ke Mekah Aku berani mengucapkan cinta dan aku berani buat menikah Iya Luar biasa Saya jadi deg-degan nih sebagai host sekarang ya Ini nana sumbernya Ntar bawa-bawa ontak ke saya lagi Aduh Aduh Ustadz Sama Sulis ini ada sesuatu Masya Allah Masya Allah Terimakasih atas karirannya Diterima Alhamdulillah Makasih Allah Insya Allah apa yang disampaikan ya bro Kan ini akan memberikan manfaat Amin Mohon maaf Apabila dari ada tawa ada segala macam Tapi kita ingin menyuguhkan kegembiraan Menyuguhkan suka Menyuguhkan tawa Tanpa mengurangi takwa Amin mudah-mudahan Ada di jalur yang diinginkan oleh kita semuanya Amin Terima kasih sekali lagi Terima kasih dan terima kasih jangan lupa Minggu depan tetap Kita akan tetap di e-talk show with BHS Bersama saya Dicandra Wika Salim Khamasan dan bintang-bintang tamu-bintang tamu yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam